Intro Wakil Bupati Sukabumi Haji Iyoso Mantri mendampingi Wakapolri Komjen Pol Gatot Edy Pramono meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di SMK Negeri 1 Sukalarang Kamis 31 Maret 2022 Vaksinasi tersebut dilaksanakan serentak se-Indonesia Selama peninjauan tersebut Haji Iyoso terus mendampingi Wakapolri mulai dari berbincang dengan peserta vaksinasi penyerahan sembako hingga video conference dengan Polres dan Polda se-Indonesia Wakil Bupati Sukabumi Haji Iyoso Mantri mengatakan pelaksanaan vaksinasi yang dihadiri Wakapolri ini mampu meningkatkan capaian target baik itu dosis ke-1, ke-2, dan booster Berkaitan vaksinasi dirinya memastikan akan terus berlanjut termasuk selama Ramadan Apalagi booster di Kabupaten Sukabumi baru 7,7% sehingga perlu percepatan untuk meningkatkan capaian vaksinasi booster Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono berterima kasih atas terlaksananya vaksinasi serentak ini baik yang dilaksanakan di Sukabumi maupun Polres lain se-Indonesia Keberhasilan pelaksanaan vaksinasi dan pencegahan penyebaran COVID-19 merupakan hasil kerja bersama baik itu Polri, TNI, Satgas hingga masyarakat itu sendiri Kabupaten Sukabumi baru diangkat 7,7% dan insya Allah perlahan tapi pasti meskipun kita akan menghadapi bulan Ramadan mungkin nanti tadi juga dengan Pakapolri tidak perlu mencari dengan Pakapolri teknisnya akan diatur kaitan dengan di bulan Visi Ramadan itu apakah setelah perawai atau buka bersama begitu-buka begitu waktunya hanya mungkin kita akan terus berlanjut demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dari Sukalarang Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Kami TV melaporkan Lamborghini Jawa Barat Sudawak Sudawak Di Beta Sudawak Dinas Semana Sudawak Sudawak Yair